Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi Hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 Dalam masa biasa yang ketiga Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Maha Agung Kami kau panggil untuk hidup bebas Semoga kami selalu terbuka terhadap segala kebaikan Dan berhasil menyingkirkan kejahatan dari hati kami Sehingga kami sanggup mengabdi engkau dengan tulus ikhlas Bersadalah ya Tuhan Kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar Dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Markus Fasal 7 Ayat 14 sampai 23 Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Markus Pada suatu hari Yes memanggil orang banyak Dan berkata kepada mereka Dengarkanlah aku Dan camkanlah ini Apapun dari luar Yang masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Tetapi apa yang keluar Dari seseorang Itulah yang menajiskannya Barang siapa bertelinga Untuk mendengar Hendaklah ia mendengar Sesudah itu Yes masuk ke sebuah rumah Untuk menyingkir dari orang banyak Maka Murid-murid bertanya Kepada Yesus Tentang arti perumpaman itu Yesus menjawab Apakah kamu juga Tidak dapat memahaminya Camkanlah Segala sesuatu Yang dari luar Masuk ke dalam seseorang Tidak dapat menajiskan dia Karena tidak masuk Ke dalam hati Tetapi Ke dalam perutnya Lalu dibuang Dijamban Dengan demikian Yesus menyatakan Semua makanan Halal Yesus berkata lagi Apa yang keluar Dari seseorang Itulah Yang menajiskannya Sebab dari dalam hati orang Timbul segala pikiran jahat Persinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Ujat Kesembongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam Dan menajiskan Orang Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan Cintai Setelah Allah Membentuk manusia Menurut gambar Dan rupanya Kini Allah Membagi nafasnya sendiri Ke dalam manusia Supaya Ia menjadi hidup Manusia Manusia mendapat Nafas kehidupan Dari nafas Allah sendiri Maka Ia bersatu Dengan Allah Dan menjadi mitra kerja Dan partner Dari Allah Allah Menciptakan Taman Eden Dan manusia itu Ditempatkan Disana Artinya Manusia bertanggung jawab Atas semua ciptaan Tuhan Taman Eden Adalah Taman manusia Menumbuhkan dirinya Sebagai Kho Kreator Allah Itulah Taman kerja Akan tetapi Selalu ada aturan Dan pembatasan Dimana saja Kita berada Demikianlah Kepada manusia Allah Memberi aturan Untuk tidak memakan Buah Di tengah Taman Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Menjadi Partner Allah Berarti Orang mengikuti Perintah Tuhan Manusia Pasti Mampu Mendengar Menerima Mengerti Dan Menjalankan Perintah Allah Karena Ia Diciptakan Seturut Gambar Dan Rupa Allah Serta Mendapat Nafas Kehidupan Dari Allah Sendiri Namun Sejak Manusia Pertama Melawan Perintah Allah Berkaitan Dengan Buah Di tengah Taman Sejak Itu Juga Ia Cenderung Membuat Aturan Sendiri Lebih Celakanya Lagi Manusia Beranggapan Bahwa Aturan Yang Dibuatnya Itu Berasal Dari Perintah Allah Sendiri Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Inilah Yang Dikecam Oleh Yesus Dalam Bacan Injil Yang Dipendengarkan Oleh Gereja Pada Hari Ini Yang Berbicara Tentang Perintah Allah Dan Adat Istiadat Manusia Untuk Yesus Yang Paling Penting Apa Yang Ada Dalam Hati Batin Dan Roh Manusia Dan Bukan Apa Yang Ada Di Luar Atau Datang Dari Luar Karena Itu Yesus Berkata Apapun Dari Luar Yang Masuk Kedalam Seseorang Tidak Dapat Menajiskannya Tetapi Apa Yang Keluar Dari Seseorang Itulah Yang Menajiskannya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Ya Memang Kita Harus Mengakui Dengan Jujur Bahwa Manusia Suka Membuat Aturan Aturan Yang Membelinggu Sesamanya Dan Kemudian Menganggapnya Bahwa Aturan Aturan Itu Berasal Dari Alam Padahal Hukum Allah Itu Jelas Hukum Allah Atau Perintah Perintah Allah Adalah Bukan Untuk Membelinggu Manusia Membatasi Kebebasan Manusia Sehingga Manusia Terbelinggu Tetapi Justru Hukum Dari Allah Itu Adalah Untuk Semakin Membuat Manusia Merdeka Di Dalam Allah Manusia Dengan Bebas Tanpa Ada Yang Belinggu Menjalankan Tugas Dan Panggilannya Sebagai Anak Anak Allah Dalam Menjalani Kehidupan Di Dunia Ini Maka Roh Dari Hukum Itu Yang Seharusnya Adalah Wademi Untuk Keselamatan Jiwa-jiwa Seluruh Umat Allah Atau Hendaklah Nafas Tertinggi Dari Hukum Itu Adalah Untuk Semakin Menghantar Orang Dekat Dengan Allah Merasakan Cintanya Dan Akhirnya Semakin Hidup Merdeka Sebagai Anak Anak Allah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Marilah Dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Sungguh-sungguh Mengedepankan Perintah-perintah Allah Daripada Adat Istiadat Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Lebih Banyak Membelinggu Manusia Sehingga Manusia Tidak Bebas Lagi Untuk Hidup Merdeka Sebagai Anak-anak Alam Semoga Permenungan Saya Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semakin Menghantar Kita Untuk Menjadi Manusia-manusia Yang Merdeka Di Dalam Alam Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Lakye Anak-anak